Hai kalian semua yang ada disana dan disini kembali lagi dengan channel Pomer 1 Kompleks yang tentunya tetap gak ditunggu-tunggu Apa kabar kalian semua? Tentunya gak dapet THR kan? Mampus Dan salah satu film 80s yang tentunya penuh dengan adegan bentrok, goib, dan kejabulansi yang berjudul Ajian Ratu Laut Kidul in the Sky Yang dimana film ini akan menceritakan sebuah perebutan kekuasaan yang amat sangat biasa saja Tapi penuh makna dan cerita mistis Jadi gimana kah? Intro Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton Story diawali oleh suatu desa yang sangat terukun warganya yang dipimpin oleh seorang gak kelurah wanita yang baik hati, dermawan, dan tentunya suka korupsi Oleh karena itu warga sangat menyukainya dan dia bernama Lestari Tetapi ada salah satu warganya yang bernama Anggoro yang tidak suka dengan kepemimpinan Lestari Karena Anggoro adalah lawan politik yang dulu kalah sayang pada saat pencalonan lurah Anggoro sih gak pake janji manis dan suci akibat kalah dan frustasi Ya seperti pada umumnya lah Anggoro mendatangi dukung ilmu hitam yang bernama Kibrojo Dan Anggoro meminta cara bagaimana menyingkirkan Lestari Lalu si dukung tersebut memberikan ramuan seitan luluran wardah yang namanya Angkita lewongso dan bedak gatal salin simanyir Yang tentunya berhasiat karena jasadnya akan terjangkit banyak penyakit Makanya belilah bila anda ingin cepat meninggoy Kejahatan Anggoro diawali dengan menyuruh anak buahnya yaitu Marni dan Bewok Untuk membunuh Bokresno yaitu tukang pijat lengganan Lestari Yang kemudian mereka mencegat Marni di tengah jalan waktu akan ke rumah Lestari Lalu si kore mencegik Mbokresno dengan tali dari belakang Agar Marni bisa menggantikan Bokresno mengantarkan luluran ke rumah Lestari Tanpa lama-lama Marni pun ke rumah Lestari dan mengaku sebagai cucu Mbokresho Setelah Marni datang dia memberikan ramuan luluran tersebut Awalnya Lestari ragu dengan Marni yang mengaku cucu Mbokresho Karena Mbokresho gak pernah cerita ke Lestari tentang cucunya Malamnya Lestari memakai luluran itu dengan meminta adik perempuannya yang cantiknya kebangetan Untuk melulurkan dan meminjat tubuhnya Model pakaianmu itu Mbok yang sopan toh Kita harus memberikan contoh yang baik pada masyarakat Setelah lama kemudian adiknya dijemput oleh pacarnya secara tiba-tiba Cantik kan? Ini dipakai supaya gak kedinginan Pulangnya jangan malam-malam ya Beres mbak Disini si Udin datang memberitahu bahwa Mbokresho sudah meninggal dan mayatnya ditemukan di tengah sawah Lestari yang kaget bergegas pergi dan membersihkan badannya dari luluran tersebut Seketika itu tubuh Lestari gatel-gatel dan membengkak Lalu seekor ular pun masuk ke dalam mulutnya Oke kita balik ke adik perempuannya yang dihadang oleh anak buah Anggoro Dan menghajar pacarnya sampai pingsan Adik perempuannya tersebut lari dan dikejar oleh anak buah Anggoro Lalu dia digengbeng sampai pingsan Tapi ada salah satu anak buahnya yang bernama Toha Yang dimana iman dia amat cukup kuat Soalnya dia disuruh berkimpoi Dia gak mau Lalu Anggoro menyuruh Sikor serta anak buahnya untuk mengumpulkan warga-warga Dengan memfitnah adiknya Lestari berbuat zinah dengan pacarnya Sungguh terlalu Kau tidak usah cemas adikku Aku rela mengawinimu Warga pun menangkap dan memotong rambut keduanya sampai gundul Serta digiring warga menuju ke rumah Mbak Lestari Sedangkan Lestari yang badannya semakin parah dan wajah yang menyeramkan Dia didatangi Marni yang memberitahu Bahwa dirinya dan adiknya adalah korban dari Anggoro Yang tentunya akan menggantikan kedudukan sebagai lurah Tak lama kemudian adik dan pacar adiknya tersebut diseret warga ke hadapan Lestari Disitu warga dikejutkan dengan wajah Lestari yang menyeramkan Yang kemudian Lestari diusir oleh warga karena mereka takut penyakit tersebut menular Tapi sebenarnya warga gak percaya bahwa Lestari seperti itu Dan kayaknya ada yang tidak beres dengan kejadian ini Akibat kejadian ini Anggoro langsung diangkat menjadi lurah atas dorongan anak buahnya dan warga pun Menyutu Jui Sungguh licik sekali Sedangkan adik Lestari dan pacar adiknya juga diusir oleh warga Lalu Lestari yang disingkirkan Dia masuk ke hutang Disini tuh hidupnya Lestari hancur Karena dia melihat adik dan calon adik kiparnya mati gantung diri Lestari yang putus asa Dia pun berniat untuk bunuh diri Dan mengakhiri hidupnya dengan terjun ke laut Namun apa daya Iblis berhendak lain Bunuh diri adalah perbuatan yang sia-sia Tiba-tiba muncul Kijaka Satru yang disuruh Ratu Laut Kedul untuk menolong Lestari Disini Lestari diselamatkan dan akan dijadikan manusia super laknat Nama saya Sumi pak Umur 16 tahun Janda dan punya tiga anak Duduk Lanjut ke Anggoro yang didatangi Marni yang menagih janjinya untuk dinikahi Ajak mereka keluar dulu Kapan aku kau nikahi? Dan kalau tidak Marni akan cepu ke warga-warga tentang kejahatan Anggoro Ini kebalasamu? Aku akan buka rahasia busukmu pada masyarakat Anggoro yang merasa bahwa Marni sangat berbahaya Dia menyuruh anak buahnya yang bernama Banjar dan Kohar untuk membunuhnya Malamnya Banjar dan Kohar pun mendatangi rumah Marni Lalu mereka berdua membobol pintu rumah Marni dan masuk ke dalamnya Kohar langsung mencabut kerisnya dan berniat akan menusuk Marni yang lagi tidur Namun tiba-tiba Marni terbangun Karena ketahuan Kohar pun mengajak Marni untuk menemui Anggoro di sebuah bangunan tua Dan disini Marni tidak menolaknya Keduanya pun bergegas ke rumah tua menggunakan motor Pas sampai di rumah tua, Kohar yang otaknya cabul Dia sempat-sempatnya ingin mengimpahi Marni Karena Marni menolak Kohar memberitahu bahwa dia disuruh Pak Anggoro untuk membunuh Marni Mendengar hal itu, Marni pun langsung lari dan tidak lama kemudian dia pun tertangkap lagi Yang kemudian dia dilemparkan ke bawah Lalu Kohar mengambil kayu dan melemparkannya sehingga Marni Modiarsek Di sisi lain, Kijaga Satru menyembuhkan Lestari dengan menyuruh berendam di telaga Dan seketika penyakitnya lenyap dan tubuhnya pun kembali kesemula yang cantik mulu Serta memancarkan aura-aura kelaknatan duniawi Teluk ibrojo Telah kutak lukan Yang kemudian, songgok keluar-keluar dari mulut Lestari Namun anehnya, disini Kijaga Satru memintanya untuk menelan kembali sebagai senjata pamukas nantinya Sedangkan Anggoro yang mempunyai kekuatan, dia pun semakin tak terbendung Jiwa pucek boy untuk menjadikan virawan atau janda cantik sebagai selirnya atau bahkan wanita simpanannya Dia memanfaatkan jabatannya untuk mengambil hak-hak dan martabak warga untuk dirinya Sungguh hujat sekali Bahkan dia suka menyuruh anak buahnya untuk merampet ke warga-warga yang punya harta, mebah, dan melimfeh Sedangkan Lestari yang menanyakan asal-usul Kijaga Satru, yaitu dia yang bernama asli Indra Laksana Ia pun menceritakan ternyata dia juga korban kebiadapan Anggoro Yang dimana dia selingkuh dan berkimpoi dengan istrinya pada sadria pekerja Lalu Indra dibunuh dan jasadnya dicincang dan dibuang ke Laut Kidul Beruntung Ratu Kidulah yang menyelamatkannya Sedangkan untuk menyempurnakan ilmu yang dimiliki Lestari Disini Lestari harus berkimpoi dengan Kijaga Satru Dan hal itu dilakukan agar jasadnya bersatu Tanpa berlama-lama Lestari pun melakukan perkimpoi yang duniawi dengan Kijaga Satru Dan setelah selesai, Lestari mau punya kekuatan suver hitam Untuk membalaskan dedamnya, Lestari masuk ke tubuh Sumi adikipar si Banjar Sedangkan Banjar yang melihat tubuh Sumi yang mantef Dia ingin mengelelele adikiparnya yaitu Sumi Namun, tiba-tiba muncul Lestari dan ular keluar dari Lestari yang langsung mematok matanya si Banjar Sehingga Banjar berlik ke lobby dengan mengenaskan Anggoro, dia mendapat laporan bahwa Banjar mati dipatok ular oleh istri dan adik Banjar Dia menyangka bahwa yang menyebabkan Banjar meninggal adalah Kibrojo Karena ini sudah waktunya Lalu Anggoro harus menyiapkan gadis verawan untuk tumbalnya Dan tiba-tiba ada hantu temkorak yang akan membunuh Anggoro Tapi ternyata, itu hanya cuma halusinasi Anggoro saja Sedangkan Kohar yang disuruh Anggoro untuk mencari gadis verawan Dia meminta bantuan kemucikari in the sky Tapi Kohar meminta persenan ke si Mami Dan Kohar pun dikasih tidur dengan salah satu anak dedek manis, si Mami tentunya Di sisi lain, Toha yang mendatangi rumah Kohar Waktu sampai dia dipersilakan masuk dan dibuatkan secangkir kopi giluk serasa kebinasaan Dan tiba-tiba gelasnya pecah dan muncullah Lestari yang masuk ke tubuh istri Kohar Istri Kohar yang sudah dirasupi Lestari Dia pun meminta Toha untuk melakukan perkimpoian dengannya Tapi atas iman yang kuat, dia menolaknya karena dia menghargai bahwa dia istri temannya Tapi tetap, istri Kohar tidak menghiraukannya Dan terus meminta Toha untuk melakukan perkimpoian duniawi Yang pada akhirnya Iman Toha pun binasa dan dia sangwek Sehingga Toha mau melakukan perkimpoian tersebut Tapi di tempat lain Lalu dibawalah Toha ke sebuah rumah Toha tempat dulu adik Lestari di Verkosa Mereka pun melakukan perkimpoian duniawi Kohar yang samar-samar melihat bahwa istrinya dibawa oleh Toha Dan dia pun langsung mengikutinya Tiba-tiba, Kohar mengetahui bahwa istrinya sedang melakukan perkimpoian Lalu tanpa basa-basi Kohar pun tersulut emosi Titir lemas, dada nges-ngesan, kepala pusing Kreditan kutang belum dibayar Langsung dia bentrok dengan Toha Perkelahian pun berlangsung seru Dan tidak lama kemudian Si Toha balik ke Lopi karena dia Dikampak bungungnya dari belakang dengan sangat mengenaskan Kemudian Kohar pun mencabut kerisnya dan berniat untuk membunuh istrinya Tiba-tiba muncul Lestari dari tubuh istrinya tersebut Disitu Kohar memberitahu ke Lestari bahwa dia dan Banjar telah meverkosa adik Lestari Bahkan mereka digantung di hutan atas perintah Anggoro Lestari yang sudah geram Dia mengeluarkan ular Orochimaru dari kepalanya Yang kemudian mematok mulut si Kohar Sampai meninggoy dengan tubuh yang tersulut api penderitaan Sungguh terlalu Anggoro yang mendapat laporan dari istri Kohar Bahwa penyebab Kohar mati Yaitu dia diminasakan oleh Lestari Bahkan dia dibilang bahwa yang akan menolongnya Yaitu dukun ilmu hitam Yaitu Kibrojo Lalu Anggoro memaksa dan membawa anak tirinya Yang bernama Darmi dibawa ke Kibrojo Untuk dijadikan tumbalnya Lalu istri Anggoro mengikuti mereka Dari belakang dengan naik mobil yang dibawa Anggoro Darmi yang menolak Dia tetap dipaksa Anggoro untuk dijadikan tumbal Ritual tumbal pun dilakukan Kibrojo menancapkan seutas paku ke perutnya Lalu darah pun keluar dan langsung Kibrojo meminumnya Dan tiba-tiba Anggoro dikejutkan kedatangan istrinya Dan Anggoro mengeluarkan keris karena dia ingin berniat membunuh istrinya Tanpa disengaja kerisnya berbarik arah dan menusuk anak tirinya yang kemudian Dia meninggoy Lalu istrinya berniat memukul Anggoro dengan batu Dan seketika istrinya ditusuk dengan keris yang pada akhirnya Istrinya meninggoy di samping mayat anaknya Tak berselang lama Lestari datang Di sini Lestari ingin membunuh Kibrojo Lalu mereka berdua pun bentrok kilmu gelap dan tentunya penuh dengan dosa Di sini Kibrojo yang kewalahan langsung menyeruduk Lestari Dengan kekuacanya Lestari menjatuhkan batu yang tajam dari atas dan langsung menghantam Perkibrojo Lalu dia pun tewas terbelah dengan wajah yang cukup menyeramkan Anggoro yang mau kabur langsung dihadang oleh Lestari yang kemudian dipukul lalu terjatuh dan tak bisa bangkit lagi Lestari yang sudah geram dengan kejahatan yang telah dilakukan Anggoro Dia langsung mengeluarkan senjata laknatnya Yaitu Ular Kulit bertelur dua berbisa sembilan bulan yang langsung menggigit leher Anggoro Seketika wajah Anggoro pun langsung menghitam Lalu muncul laki jaga Satru dari tubuh Lestari Dia pun langsung meleparkan tanduk ke tubuh Anggoro Dan seketika itu dia pun tewas dengan tubuh hitam bersisik Dengan terbalasnya dendam-dendam orang yang telah mencelakai Lestari Ya tamatlah Orang balas dendamnya sudah selesai Heran Sedikit petuah bahwa dapat saya simpulkan dari film ini Yaitu janganlah merebut kekuasaan dengan cara mencelakai orang yang tidak bersalah Dan membuat kebenaran menjadi kebohongan Toh akhirnya kebenaran yang akan menangkan Ya kan Walaupun dengan jalur setan tentunya Jadi ingat Tetap di jalan setan Oke Sip sip Mantap Dan buat kalian yang filmnya ingin diceritakan Terus di komentar Terima kasih sudah nyimak video ini sampai habis Terus support channel ini dengan Jalan Setan And stay on this my channel Jangan kemana-mana Sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye bye